Suasana tangis haru terjadi saat kloter pertama dari Magetan dan Madiun Jawa Timur tiba di asrama Haji Sukolilo Surabaya. Sebagian para jemaah yang datang dan turun dari bus langsung sujud syukur sambil menangis karena tidak kuasa menahan air mata. Para jemaah Haji mengaku bersyukur bisa sampai di tanah air mengingat Haji tahun ini banyak sekali rintangan mulai dari cuaca panas, badai pasir, hujan, musibah jatuhnya kreen, dan tragedi yang ada di Mina. Sebenarnya itu Jumaat Haji Asal Madiun, yakni Haji Munadi mengisahkan bahwa di Makkah cuacanya sangat panas. Ia bersyukur bisa mengatasi masalah tersebut. Selain itu, panas badai juga terjadi di sana. Jemaah Asal Madiun dan Magetan merupakan kloter pertama yang datang di embarkasi kota Surabaya. Sekitar 445 jemaah Haji semuanya selamat, hanya ada satu yang menjadi korban luka-luka akibat jatuhnya kreen namun juga meskipun hasil selamat.